Baik, kita akan bergabung dengan rekan Mahathir dan juru kamera SIGIT yang berada di Depok untuk mengetahui persiapan TPS Jelang Pemilihan Umum esok hari. Ya, Mahathir, bagaimana persiapan pembangunan TPS untuk digunakan esok hari? Silahkan. Mahathir? Ya, Malin, menjelang dari Pesta Demokrasi, 5 tahun sekali kita akan memilih dari pemimpin untuk di periode selanjutnya. Dimana memang nantinya para setiap TPS pun menyiapkan hal-hal menarik dan unik dan keseruan tersendiri, khususnya tempat saya berada yaitu di Depok Jaya, Jawa Barat. Dimana di Depok sendiri ini menyediakan 8 TPS. Memang dari Depok Jaya ini, khususnya dari Jalan Nenas ini, menyiapkan 8 TPS untuk 11 RT dalam satu RW. Dimana nanti akan esok hari dipenuhi dan juga akan ada banyak sekali masyarakat, kurang lebih akan ada 1.700 daftar pemilih tetap yang akan hadir di TPS Depok Jaya ini. Memang dari TPS Depok Jaya ini mengangkat tema yang cukup unik, Malin. Dimana temanya sendiri adalah Kampung Pemilu Nusantara. Ini berbeda dari 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya pada tahun 2014. Dimana dari Kampung Pemilu Nusantara ini, mengangkat tema dari masing-masing TPS itu berbeda-berbeda. Yang dimana ada 8 TPS yang mengangkat tema, salah satunya adalah Semarang. Juga ada adat Betawi, adat Sunda, adat Bali, adat Batak, Surabaya. Dan juga dipastikan para petugas dari pemilih suara dan juga para petugas penguut suara, nanti mereka menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerah sesuai TPS mereka. Di satu TPS ini memang nanti akan terdiri dari 2 atau bahkan 3 RT, yang dimana juga nanti dipenuhi langsung oleh para warga. Dihimbau juga untuk para warga nantinya yang akan datang langsung ke TPS Depok Jaya ini untuk bisa datang lebih cepat dan juga lebih pagi. Nanti memang TPS ini akan mulai beroperasi pada pukul 7 hingga 1 siang, namun dikarenakan tadi sekali lagi karena ada 11 RT, dipastikan akan ada 1.700 warga atau daftar pemilih tetap yang akan memilih atau menggunakan hak suaranya. Dipastikan adalah dihimbau untuk para warga untuk datang lebih cepat, dikarenakan para warga nanti harus sepertinya berdesak-desakan di dalam sini, Marlin. Dan juga ada hal yang menarik, Marlin, untuk para warga sendiri, nantinya akan ada door price. Door price ini untuk menarik para warga untuk bisa menggunakan hak suaranya, dikarenakan sekali lagi untuk mengurangi atau mengecilkan dari golput atau para warga tidak menggunakan hak suaranya. Pihak PRT pun juga sudah menyiapkan itu shelter-shelter dan juga odong-odong untuk para lansia yang nantinya akan menuju dari TPS Depok Jaya ini. Dan jangan lupa untuk para masyarakat Indonesia terus sukseskan pemilu 2019 yang adil, jujur, dan juga damai. Marlin, kembali ke studio. Baik, Mahathir. Terima kasih atas informasinya. Semoga besok semuanya akan berjalan dengan lancar. Selamat bertugas kembali.